Halo, gak jumpa lagi bersama gue, Giwang Himawan Dan dalam kesempatan kali ini Gue udah lama banget Gak tampil di channel gue dan Banyak sekali aktivitas-aktivitas Di luar sana yang berhubungan Tentang dengan editing video Jadi gini Kemarin tuh, gue banyak sekali Editing-editing video dan Yang sekarang gue paling seneng adalah Di editing itu, di color grading Apa itu color grading? Color grading itu proses pemwarnaan Sebuah video ya Mau video, mau foto Jadi, itu harus di color Jadi harus diwarnain Kalau plaitnya, plait juga gitu Nah, akhirnya wakil tinggalin Jadi harus di color grading Jadi, kalau misalkan kalian Punya footage yang bagus Terus, apa namanya, di edit Itu kan harus diwarnain juga Biar kelihatan sinematik Dan biar kelihatannya Yang enak dilihatnya Nah, ada beberapa unsur Yang harus kalian perhatikan Dalam color grading Mengedit, memwarnai sebuah video Yang akan kalian edit Yang pertama, footage kalian itu Harus benar-benar Bagus Istilahnya ya Bagus di sini adalah Kalian harus memperhatikan Beberapa unsur Dalam Menyetting kamera Tentunya kamera Kamera yang kalian miliki Dan yang kalian gunakan adalah Kamera yang Bagus Kamera yang Lumayan bagus Minimal semi pro Tapi dengan kualitas Yangpon yang sangat bagus Tentunya dengan Kamera-kamera sekarang Kan udah kemarinnya bagus Contoh Kamera yang sangat Yang gue pake ini Gue gak di-endro Sama vivo Nah, gue pernah review Handphone vivo ini Kualitasnya oke Dan kalian bisa Otak-otak Tapi Kelemahannya Dari kamera vivo ini Gak bisa dipake Untuk Malam hari Dan kalian harus membutuhkan Cahaya yang sangat banyak Bukan itu permasalahannya Yang harus kalian perhatikan Adalah Tiga unsur yang Tandar Yang biasa Videografi Gunakan Yaitu ISO Starter speed Dan Averture Jadi Tiga unsur itu Harus bener-bener Kalian kuasain Karena apa Nanti dalam proses editingnya Itu dapat Sangat Memudahkan Kalian untuk Proses Memudahkan Untuk kalian Proses Color grading Nah Jadi ISO nya berapa Starter speed nya berapa Itu Bisa kalian tonton Di channel-channel lain Tentang ISO Starter speed Averture Gue bakal share adalah Cara proses Kengkalaran Jadi Color grading itu Mewarnain Sebuah video Dan Itu tergantung Selera Kalian Masing-masing Kalau Memwarnai Sebuah video Itu Tergantung Selera Dan Tergantung Kebutuhan Video Kalian Jadi Kalau misalkan Kalian Mewarnain Video Itu tergantung Kebutuhan Misalkan Videonya Yang memang Cinematic Videonya Yang memang Membutuhkan Video-video Itu Contohnya Video Yang Kayak gini Nah Yang Paling Gue Suka Adalah Dalam Proses Pengkalaran Gaging Itu Adalah Memerlukan Banyak Teal and Orange Jadi Gue Sangat Suka Dengan Teal and Dan Preset Yang Gue Gunakan Adalah Miliknya Daunet Kalian Bisa Download Link Di deskripsi Gue Nah Itu Sangat Gue Suka Dibanding Dengan Preset Preset Yang Lain Contoh Kan Banyak Preset Yang Lain Dari Miliknya Cunda Dari Orang Itu Banyak Juga Preset Lain Dan Gue Paling Suka Miliknya Daunet Anjas Apa Ya Gue Mau Nggak Tau Ya Daunet Channel Daunet Si Anjas Kamera Itu Kamera Yang Kita Gunakan Sangat Menunjang Sekali Untuk Proses Editing Di Color Grading Nah Kalau Misalkan Kalian Masih Menggunakan Kamera Yang Semi Pro Atau Ini Menurut Gue Ada Sedikit Kurang Karena Detail Warnanya Kurang Dibanding Dengan Kamera Yang Profesional Misalkan Yang Gue Senang Ya Gue Senang Dengan Sony Ini Dia Lebih Detail Terus Dalam Pencahayaan Dia Lebih Cinematic Dibanding Dengan Canon Canon Itu Kurang Detail Jadi gini Color Grading Itu Gimana Caranya Untuk Color Grading Yang Gimana Ngambil Yang Yang Gimana Yang Sedikit Banyak Sekali Warna Ini Kita Tarik Dan Sangat Kecil Kalian Lihat Bisa Lihat Di Pro Bagian Program Color Ini Kecil Banyak Kenapa Kecil Karena Beda Framenya Karena Video Yang Setting Sebelum Di Videonya Itu Menggunakan Frame Lebih Berbeda Dengan Sequen Bisa Dilihat Dimana Bisa Lihat Di Kamera Settingan Kalian Settingan Kalian Itu Kameranya Itu Harus Sesuai Dengan Sequen Kalau Bisa Mengedit Caranya Gimana Ini Ada Dijelasin Di Video Video Orang Lain Kalian Bisa Lihat Di Videonya Ada Frame Ritenya 59 Dan Frame 720 Frame Ritenya 1080 Nah Kemudian Kenapa Ini Jadi Kecil Karena Gue Menggunakan Sequen Yang Lain Nah Gimana Klik Kanan Klik Sequen Dan Gue Menggunakan Dijelas 1084 Ini Standar Untuk Cinematography Dan Yang Tadi Itu Menggunakan 720 Frame Rate 50 Itu Untuk Slow Motion Tapi Gak Apa Jadi Contoh Kan Ini Color Grading Doang Kita Scale Gede Aja Lalu Gimana Untuk Meng Color Grading Kalau Kalian Meng Color Grading Jangan Satu Satu Disini Kalau Menggunakan Freset Tapi Kalian Klik Bagian New Item Ini Dan Klik Adjustment Layer Apa Itu Adjustment Layer Adjustment Layer Itu Layar Kosong Kalian 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 Bikin Kalian Simpan Di Timeline Dan Di Atas Video Kalian Lalu Kemudian Klik Adjustment Layernya Dan Sebelah Kanan Di Lumetri Color Ini Bagian Color Ini Ada Lumetri Color Dan Basic Correction Ini Ada Input Lut Nah Lalu Kalian Klik Dan Browse Sebelumnya Kalian Sudah Download Preset Preset Yang Kalian Membutuhkan Misalnya Gue Punya Berapa Preset Untuk Color Gliding Miliknya Suncolder Tapi Yang Gue Sering Pake Untuk Di Outdoor Dua Sering Menggunakan Loot Nya Itu Teal And Orange Miliknya Down Kalian Bisa Download Di Link Deskripsinya Gue Atau Di Link Down Head Film Miliknya Adjust Channel Lalu Kemudian Open Kemudian Si Putrinya Akan Berubah Seperti Ini Beres Lalu Kemudian Kalian Klik Kutus Kalian Kemudian Di Sebelah Kanan Kalian Ada Lumetri Color Juga Dan Kalian Setting Disini Kontras Kalian Turunin Ini Kalian Setting Highlight Kalian Turunin Juga Kalian Turunin Juga Shadow Kalian Atur Jangan Terlalu Mendung Terlalu 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 mata dan jangan terlalu black diklop ketemu sama orang yang hitam warna yang hitam kalian bisa warnanya bisa hitam banget cukup saja coba segini nah akhirnya kemudian kita turunin lagi saya daunnya jangan terlalu juga kemudian kalian masuk kreatif dan faded filmnya kita naikin sedikit ya kira-kira di 20 dan servernya serpen ini kalian bisa naikin ya Nah kalau turun itu ngeblur tapi kalau naikin kalian bisa najemin ke apa namanya bisa lebih detail warnanya ini untuk mengatasi kamera yang kurang bitnya itu kurang jadi lebih tajam aja kalian ada di itemnya adjustment layer kemudian vibrant ya kalian bisa turunin juga kalau terlalu begitu ini kan ngejreng ya terlalu ngejreng warnanya kalian bisa atau disini kalau gua sih suka ngejreng-ngejreng gini lah ya til and orange itu tilnya itu kelihatan dan yang biru ini orange nya itu yang tadinya warna merah ini jadi orange nah ini kebanyakan vlogger-flogger atau youtuber-tuber menggunakan preset-preset til and orange ya hasilnya seperti ini oke nah ini tergantung kebutuhan kita sebenarnya atau tergantung selera kita mau menggunakan til and orange set atau preset lainnya contoh ya punya film-film yang lain atau misalkan dengan putih-putih atau adegan-adegan lain kita ambil contoh ini sebelah kat lihat di sebelah proyek gua yang sebelah sini gua ngambil contoh yang adegan dan drama ini warna asli juga dari kamera itu sangat menentukan sekali putih sekalian detail di warnanya nah jadi ini menggunakan Sony A7 A7 seri 3 ya A73 A7 Romawi 3 korona mata ini lebih detail juga jadi kamera jika kamera kalian lebih bagus ya lebih bagus ini akan memudahkan untuk kalian mengwarnai sebuah video nah ini tidak memerlukan til and orange kenapa nah ya jadi sesuai dengan kebutuhan kalian kenapa tidak menggunakan orange jika kalian pakai til and orange ya kita tarik yang tadi asma layer lalu kemudian kita copy in copy aja yang tadi nah itu si warna darahnya itu jadi di orange Wah ada dayu banyak subuh nah ini ya kan oke nah oke kita balikin lagi nah jadi kenapa jadi sesuai kebutuhan aja kalian bisa langsung warnain di basic collection ya kan kontrasnya kita turunin juga kemudian highlight nya kita turunin shadow nya sesuai kebutuhan jadi saya sudah suka kebutuhan kalian white nya kalian turunin black nya juga kalian saya butuhin kalau masih nggak perlu pakai black-black kan dan hasilnya seperti ini nah sebelah kanan itu dengan til orange dan sebelah kiri itu tanpa til orange oke guys segitu aja video gue hari ini mudah-mudahan ini sangat bermanfaat kalian dan mohon jangan lupa di subscribe dulu biar apa biar membuktikan bahwa kalian mendukung pada video ini bentuk dukungan kalian sangat membuat motivasi saya untuk membuat kreasi-kreasi video berikutnya mudah-mudahan yang sangat bermanfaat dan jangan lupa di klik komosikan nya jangan lupa like and comment saya Gio Himawang bye di klik komosikan nya di klik komosikan nya di bayar di klik komosikan nya 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 Terima kasih.